Ini adalah situasi terakhir di tempat karantina COVID-19 di Rusunawa, IAIN Dolongagung. Hari ini suasana begitu sepi ya, karena di tempat ini, sore ini, saat ini hanya tersisa 7 pasien dan 6 diantaranya sudah bersiap untuk pulang. Ini adalah barang-barangnya yang disiapkan oleh tim Tagana Kabupaten Dolongagung. Ini adalah barang-barang bawaan dari pasien selama menjalani karantina dan akan dibawa pulang. Jadi sore ini, sore nanti, praktis hanya tinggal 1 pasien yang ada di tempat karantina COVID-19 ini. Ini sesuatu yang mengembirakan karena tempat ini sebelumnya tidak pernah sepi. Ini satu bangunan di Mahat ini kosong, dan satu-satunya pasien yang tersisa akan dipindah ke Rusunawa yang di belakang. Ada satu tambahan pasien reaktif ya, belum positif COVID-19 nantinya akan menjalani karantina. Jadi malam nanti hanya ada 2 pasien, hanya tersisa 2 pasien. Dan ini sesuatu yang patut kita syukuri karena ada 2 faktor. Pertama, karena Dolongagung punya laboratorium PCR sendiri sehingga proses identifikasi virus lebih cepat. Dan kedua adalah kriteria sembuh. Sekarang hanya cukup untuk sekali tes swab. Tes swab. Jadi kalau sudah negatif, langsung boleh pulang dengan ketentuan karantina selama 21 hari. Kita akan coba masuk ke Mahat sama Mas Imam. Ini Mas Imam ini koordinatornya... Pendampingan psikososial dari Tagana, Dolongagung. Dia ini yang setia menemani para pasien selama ini. Ini pelayan-pelayan setia pasien di sini selama menjalani karantina. Layanan kemanusiaan. Layanan kemanusiaan. Jadi teman-teman Tagana ini membuat posku khusus di gerbang masuk khusus untuk melayani para pasien. Kita coba lihat ke dalam. Kalau selama ini kan tempat karantina dikesankan angker. Bukan angker ya, mengerikan, menakutkan. Catatan saya tidak pakai APD lengkap karena ini sudah di steril dan sudah tidak ada pasiennya ya. Nanti keliru dikira ini ada pasien. Sudah di steril dan tidak ada pasiennya. Sudah tidak ada pasiennya. Jadi kita lihat seperti apa sebenarnya tempat karantina. Ini adalah barang-barang jatahnya pasien yang tidak dibawa pulang. Ini jatahnya pasien yang tidak dikonsumsi. Ada air mineral, ada putih harum, ada jeruk juga yang masih sisa. Ini sudah di steril. Ini semua sudah di steril kan. Makanya kita berani masuk karena sudah steril. Kalau kamarnya seperti apa? Kamar. Nah ini selama ini yang penasaran kondisi ruang isolasi seperti apa? Ini kamarnya. Ini masih proses pembersihan. Ini sudah dibersihkan. Ya sudah. Jadi kondisinya ya karena sudah diambil barangnya ya agak berantakan memang. Ada tempat tidur, ada ranjang. Ada juga kipas angin besar. Nah yang penasaran kayak apa suasananya tempat karantina ya seperti ini. Yang ini di Mahat. Ini yang di Mahat. Iya. Di Rizunawa ada lagi tapi belum karena masih ada pasiennya. Kalau mau masuk ya harus pakai APD lengkap. APD lengkap. Yang di sini relatif lebih aman. Siap-siap. Ini ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, 3 lantai. Bagaimana uang masih di sini mas? Dulu? Nah di sini jumlahnya di sini itu berapa? Tapi pernah kita itu yang tertinggi. Masuk sana itu 118 orang. 118. Nah, kemarin. Hari ini rekor ter sedikit 2 orang. Semoga segera pulang. Segera pulang. Iya. Jadi ini jemuran. Semuanya lengkap di sini fasilitasnya. Dan Alhamdulillah hari ini yang di Mahat ini kosong. Yang di Mahat kosong. Dan ini adalah gudang. Hari ini akan dikosongkan terus diambil barangnya mas ya? Ya, pertanyaannya begitu. Terhadap informasi dari teman-teman sekurinti. Itu katanya sebentar lagi setiap 2 negari ini mahasiswa ke sini untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam ini. Oke. Makanya sini di steril dulu. Jadi mahasiswa yang masukkan aman, tidak terpapar. Jadi ini sebelumnya adalah dipakai untuk tempatnya para mahasiswi. Ada yang di Thailand juga mas ya? Ada, ada. Dari Thailand ada. Jadi saat dipakai, difungsikan tempat karantina barangnya disimpan di dalam ini? Pernah kemarin ini dimasuki 2 mahasiswi dari Thailand. Ya, kita pakai APD lengkap. APD level 3 ya. Level 3. Semuanya lengkap untuk mengambil di sini. Kan terpaksa, dia harus mengambil 2 adik mahasiswa. Jadi barang-barang mahasiswa ada di dalam sini ya. Jadi nanti akan dievakuasi keluar dan sepenuhnya dipersiapkan untuk tempat karantina. Siap. Ini gambaran umum saja. Mungkin itu yang saya laporkan. Sekali lagi, tempat karantina di Mahat ini sudah kosong. Sekarang hanya tinggal di Rusun Awaiyan belakang. Hanya menyisakan. Nanti malam ada 2 pasien. Terima kasih telah menonton!